Ya pemirsa dalam penandatangan kesepakatan kerjasama pemerintah Batanghari bersama PT. Reki serta Kejaksaan Negeri Muara Pulian dan Kantor Bahasa di Bumi Serentak, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif meminta agar wariskan hutan harapan kepada anak cucu nanti. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menegaskan kepada seluruh elemen pemerintah agar berkomitmen dalam menjaga hutan harapan yang berada di kawasan PT. Reki. Dikatakan Bupati, hutan di kawasan PT. Reki tersebut menjadi paru-paru dunia dan sangat penting untuk dijaga dan dilestarikan hingga turun-menurun. Selain itu, pemerintah dan semua elemen bersama-sama menguatkan komitmen dalam mengimplementasikan kerjasama yang telah disepakati. Meliputi pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia serta bahasa daerah. Diharapkan melalui kerjasama ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak, serta apa yang telah dicita-citakan dapat tercapai. Bapak bersama dan beriakini bahwa apa yang Bapak lakukan pasti banyak tantangan. Dan perlu kita kesamaan, kesamaan berpikir dan bertindak, kesamaan tujuan kita bagaimana kita menitalkan legasi yang baik bagi anak cucu kita. Bagaimana kita hadir dengan posisi yang diberikan oleh Allah atas izin masyarakat ini, kita mengatakan sesuatu yang baik bagi anak cucu kita. Bahasa penyong yang menitalkan posisi kita. Begitu banyak ada posisi kita yang sudah terganggu saat ini. Dan kita yakini apabila ini kita biarkan terus, maka kehidupannya tidak akan berhasil berpikir. Kita selalu melihat asupan itu hanya makan yang bingung saja. Paling besar asupan yang kita akan terus lakukan selama 20 jam adalah asupan oksigen. Asupan karbon, apabila oksigen yang kita hidup ini tidak akan kesehat atau tidak mungkin kita akan kesehatan. Terima kasih telah menonton!